Netralitas aparatur sipil negara atau ASN dalam setiap momentum politik adalah hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ada banyak regulasi yang mengaturnya, mulai undang-undang hingga peraturan pemerintah. Dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN misalnya, pasal 9 ayat 2 ditegaskan, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Penjelasan lebih detail ada dalam Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Dalam pasal 4 ayat 15 misalnya, dijelaskan setiap ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye, menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kampanye, membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, atau mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon. Dalam pasal-pasal selanjutnya dijelaskan, ASN yang tidak menaati ketentuan-ketentuan itu akan dijatuhi hukuman disiplin ringan hingga berat. Mulai teguran lisan sampai pemberhentian tidak hormat sebagai ASN. Sekda Kabupaten Tasikmalaya Muhammad Zain mengingatkan, seluruh ASN untuk selalu menjaga netralitas dengan berpijak pada aturan-aturan yang berlaku. Bagi ASN itu sudah jelas, Pak. Sudah jelas aturannya. Dari mulai, jangankan betuk pelanggaran besar, etika saja sudah ditentukan. Jadi aturan-aturan itu sudah sangat rinci. Saya rasa tinggal bagaimana masing-masing individu ASN memiliki tanggung jawab secara utuh. Jadi tidak parsial lagi. Itu sebuah bagian yang utuh. Kita ada upaya untuk memantau ASN yang misalkan terlibat aktif atau pasif dalam pilkada? Itu kan kita ada kaitan dengan itu sudah ada Bawaslu. Bawaslu itu kan secara keseluruhan siapapun. Bawaslu mempengaruhi kewanangan secara butuh untuk pemantauan pelaksanaan pilkada secara utuh dan secara total. Dan terukur secara-cara. Jadi kita tidak boleh memberikan pengertian secara parsial. Kalau dari internal pemerintahan sendiri ada nggak Pak? Pemantauan. Kita tadi, kita bahkan etika ASN itu sudah ditentukan. Itu sudah ada undang-undangnya. Undang-undang ASN ya. Kemudian PP14 sudah ada. Ketentuan-ketentuan bagaimana seharusnya ASN dalam melakukan apapun. Menjangankan pilkada yang begitu besar melakukan sesuatu apapun yang tidak boleh di luar pilkada pun itu sangat rinci. Artinya kami dan tentunya ada inspektorat, ada BKPSDM itu menyuruh bagian. Kan di BKPSDM ada bidang pembinaan. Kalau yang menyangkut dengan aparatur sipil negara. Terima kasih telah menonton!